Informasi pertama dari Ibu Kota, sejumlah pejabat Partai Gerindra selasa siang adakan pertemuan internal di rumah Kertanegara Jakarta Selatan. Pertemuan diantaranya dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiantong, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahmawati Soekarno Putri, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joko Hadikusumo. Pertemuan berlangsung tertutup selama 2 jam. Usai pertemuan tak ada satupun yang bersedia memberi keterangan terkait agenda pertemuan. Sementara itu selasa siang, 9 sekjen partai politik Koalisi Jokowi di pemilihan Presiden 2019 berkumpul di kantor pusat Komisi Pemilihan Umum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto nyatakan mereka sepakat usung petahana Jokowi Dodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Sedangkan Ucawa Pres, Hasto menyebut akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Dan berikutnya terkait bencana alam, hingga hari kedua, BNPB melaporkan korban jiwa akibat gempa di Lombok bertambah menjadi 105 orang. Korban luka-luka mencapai 236 orang, tidak ada wisatawan asing yang menjadi korban jiwa. Korban jiwa terbanyak berada di Lombok Utara berjumlah 76 jiwa. Di prediksi korban akan terus bertambah melihat banyaknya bangunan roboh yang masih terus disisir oleh Tim Star. Pemerintah Provinsi NTB menetapkan masa tanggap darurat hingga tanggal 11 Agustus. Terima kasih telah menonton!